Intro Tersangka KDRT dan penganiayaan Polda Sumut ditangkap di Bali Korban protes tersangka mau dilepas kembali Polda Bali menangkap seorang pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan di Polda Sumut Tersangka bernama Romy Santos itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Raya Singakerte, Gang Batukurung, Banjardaulabak, Ubud, Kianyar pada Selasa 27 September 2022 sore Lalu saya laporkan setelah saya dipermalukan di hadapan umum, saya laporkan dia pasal KDRT Dan teman saya yang di Borgol bersama saya melaporkan dia pasal penganiayaan Berulang kali dia dipanggil oleh polisi di Polda Sumut, dia tidak pernah hadir Bahkan statusnya sudah tersangka pun, dia tidak pernah hadir, tidak pernah kooperatif Kemarin di tanggal 27 September pukul jam 6 sore, dia ditangkap di rumahnya Di rumahnya di Ubud, di Jalan Raya Singakerte Yang mana kepala desa dari Banjardaulabak mengeluarkan surat bahwasannya dia tidak tinggal disitu lagi Ada suratnya semua, yang mana yang menandatangannya adalah Iketut Artawan Banjardaulabak mengeluarkan surat bahwasannya dia tidak tinggal disitu Tapi kenyataannya kemarin tanggal 27 September dia ditangkap di rumah dia Lalu dibawalah dia ke Polda Bali Seharusnya dia bisa ditahan Karena dia tidak pernah kooperatif Tidak pernah memenuhi panggilan polisi sama sekali Tapi hari ini saya dapat kabar dari penyidiknya Bahwa mereka melepaskan si Romi Santos ini Tanpa alasan yang jelas Melepaskan karena perintah dari pimpinan mereka di Polda Sumut Bagaimana mungkin orang yang selalu mangkir dari panggilan Tidak pernah kooperatif Yang tersangka di dua kasus penganiayaan dan KDRT Bisa dilepaskan begitu saja yang sudah hilang selama 9 bulan Bisa dilepaskan begitu saja Cuma diperiksa berapa jat lalu dilepaskan Beliau juga sudah menang gugatan hak asu anak di pengadilan Gianyar Bagaimana mungkin orang yang statusnya tersangka Bisa menang hak asu anak di pengadilan Gianyar Dimana keadilan buat saya Saya tidak dapat keadilan sama sekali disini Anak saya diambil Saya tidak bisa ketemu anak saya sama sekali Saya di fitnase disana disini Saya dipermalukan Dan sekarang dia tidak ditahan Dia hanya diperiksa berapa jam dia tidak ditahan Besok dia bisa kabur lagi kemana aja Berarti yang soal informasi dia tidak ditahan itu tuh dari siapanya Mbak? Dari penyidiknya langsung menghubungi saya Penyidik Polda Sumut Penyidik Polda Sumut Saya tanya alasannya apa? Pimpinannya yang memerintahkan Alasan macam apa itu? Kenapa ini kayak ada permainan disini? Apa memang ada permainan? Apa mereka memang ada terima uang? Atau apa? Terus mungkin background kasusnya sendiri awalnya gimana sih Mbak? Selamat menikmati